Pemirsa Pimpinan dan Panitia Anggota Khusus 9 Gelar Rapat Kerja Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 di Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Binar Maja atau PPSB Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus 9 Gelar Rapat Kerja Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 di Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Binar Maja atau PPSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Wakil Ketua Pansu 9, Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi inovasi yang telah terlaksana di PPSBR serta mengapresiasi program-program pelatihan yang telah diberikan kepada para remaja binaan PPSBR Salah satu contoh karya para binaan PPSBR ialah Coffee Shop Raisa Abdul Hadi menambahkan UPTD PPSBR bisa menjadikan kawasan mereka sebagai agrowisata sehingga berpotensi untuk menambah PAD Jawa Barat UPTD PPSBR pun bisa menjadi BLUD atau Badan Layanan Usaha Daerah Abdul Hadi pun mengapresiasi pengusulan perubahan nomenklatur penamaan UPTD PPSBR menjadi Geraha Binar Maja menurutnya pergantian nama dari Panti menjadi Geraha bisa mengubah stigma masyarakat ke arah yang lebih positif dibandingkan pengucapan kata Panti diantara inovasinya disini dibangunkan dan dimandiri adalah sebuah cafe namanya Cafe Raisa nah di dalam di Panti diajarkan tentang menjadi barista dan sebenarnya produknya disini kami rasakan saya sudah mencapai ada kopi yang langsung dengan branding Raisa disini nah ini otomatisnya seperti ini akan menimbulkan kepercayaan diri yang besar bagi para pembinaan kita ada konsep yang bagi juga bahwa penamaan ini akan diganti nama yang susah tadi saya jangan hebut bertanggung jawab salah gitu ya ini akan disederhanakan Geraha Binar Maja di BL sangat singkat dan sangat make sense dan masuk ke hati namanya enak Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan terima kasih Terima kasih.